Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mendownload video dari Google Drive yang dikunci pemiliknya hanya bisa ditonton. Sebelumnya saya sudah pernah membagikan tutorial tentang cara mendownload video yang dikunci ini, tapi sekarang cara itu sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berjalan lagi. Dan ada cara baru lagi yang bisa kita gunakan atau bisa kita ikuti, tapi nanti kita harus mendownload dua file yang berbeda, satu file video, satu file audio. Dan nanti di ujung baru kita gebungkan menjadi satu file. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai akhir, silakan klik subscribe channel ini, klik like, jangan lupa bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Padahal ada yang mau ditanyakan atau hanya sekedar menanggapi video ini, silakan klikkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Oke, sekarang kita mulai saja langsung caranya. Sekarang kita buka dulu Chrome Browser. Di sini saya sudah punya video yang bisa ditonton. Tapi kalau kita klik di sini, dia tidak akan muncul tombol download, tidak akan ada menu download, sehingga tidak bisa langsung di download. Kita hanya bisa menonton video ini tanpa bisa mendownloadnya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita pencet tombol Ctrl, Shift, dan J, jagung, secara bersamaan. Oke, kemudian kita Dan kita pilih menu network disini Kalau networknya tidak muncul, kita klik tanda panah 2 ini Dan kita cari network Oke, kita temukan disini Sekali lagi Oke, kalau tidak susah ini, mencet tombol network ini Kita habis saja ini Ah, oke Kalau tidak muncul, kita geser ini saja panelnya Supaya muncul menu network disini Dan kita pilih network Nah, maka disini nanti akan muncul Apa namanya Video playback Ada link banyak sekali disini Nah, kita pilih salah satu link ini Kita klik kanan Kemudian kita copy url Lalu Kita buka notepad Dan kita copas Url yang tadi Oke, setelah itu Kita akan menghapuskan Bagian Bagian tertentu dari url ini Yang pertama adalah Ini Kita lihat di paling ujung Disini ada Sama dengan Satu Simbol Done Dan seterusnya Nah, ini kita mulai menghapus dari Sama dengan yang ini Kita block dulu Kemudian kita hapus Boleh dengan tekan tombol delete Atau tekan tombol backspace Berikutnya Berikutnya Yang kedua adalah Di bagian ini Ada Kata-kata range Nah Bagian ini kita hapus juga Sampai ke Simbol Done Kita block Terus sampai simbol ini Done Oke Kita block Dari kata-kata range Sampai simbol Done Oke Kemudian kita hapus juga Sudah itu Tinggal kita Block semuanya Atau kita bisa pakai Tombol Control A Block semua Kemudian kita Copas Control C Kita Buka tab baru Di browser yang tadi Kita buka tab baru Lalu kita masukkan Link yang tadi Di copas Ditempelkan Kita Tekan tombol enter Maka akan muncul File video Yang bisa kita download Oke Nah File video ini Kalau kita klik Di sini Di titik Tiga yang sebelah sini Dia akan muncul Tombol download Nah ini bisa kita download Kita download Videonya Tapi karena ini Hanya file video saja Tidak ada suara Maka tidak muncul suaranya Kita download Nah disini juga Tombol Speakernya tidak aktif Oke Kita tunggu beberapa saat Sambil kita Mendownload Video ini Kita juga akan Mendownload Audionya Atau Suaranya Oke Lupanya belum Mendownload Kita klik lagi Oke Ini video sedang Di download Nah Sambil kita Mendunggu video Yang sedang di download Kita akan Download Audionya Kembali lagi Ke tab yang tadi Nah kita Masuk ke sini lagi Tapi kali ini Kita guna filter Di sini Kita ketik Audio Nah maka Muncul Link-link yang ini Kita pilih salah satu saja Kita pilih yang paling atas Kita klik Kanan Kita copy URL Kemudian kita masuk lagi Ke notepad Kita buka tab baru Lepas Dan sama Dengan Cara yang tadi Kita gunakan Pertama Kita hapus Dari bagian Sama dengan Yang ini Sama dengan Satu dan Dan seterusnya Kita hapus Kembali backspace Lalu kita cari Range Nah di sebelah sini Range Sampai ke Tombol done Oke Tombol done Sampai simbol done Kita hapus Kita hapus Dan kita Pilih semua Blok semua Control A Lalu kita Copas lagi Control C Kita buka tab baru Di chrome nya Control C Oke Kemudian tekan Tombol enter Kita akan muncul Buka tab baru Kemudian kita Copas tadi Alamatnya Lalu kita Klik enter Maka Muncullah File Audio nya File suaranya Nah ini adalah Oke Nah kalau kita klik Di sini Dia akan muncul Tombol download Tombol download Di sini bisa Sekarang kita download File suaranya Download Oke Sudah mendownload Nah sambil Menunggu download Selesai Kita buka Video editor Untuk menggabungkan File video Dan audio Ini Nah yang paling sederhana Yang saya punya Adalah Capcut Kita buka Capcut Oke Sekarang saya sudah Buka Capcut Kita mulai dengan Start creating Kemudian Nanti Kita akan Masukkan Dua file ini File audio Begitu juga dengan Videonya Kita import Dua file ini Tadi sudah berhasil Kita download Nah ini tadi file yang sudah kita download tadi Extensinya M4A Nama filenya Video playback Kita masukkan yang videonya Lalu kita masukkan juga audionya Import Oke nah sekarang kita Kita import videonya Tadi ternyata File audionya Yang M4 Ini file videonya Nah kalau kita play Bagian ini Tidak muncul suara Karena ini hanya file video saja Tapi kalau kita ini bagian audionya Oke kita sudah punya Dua filenya sekarang Ini file video Tidak ada suaranya Seperti bisa dilihat Hanya video saja Dan yang saya tambahkan Kita posisikan Yang sama persis Dengan videonya Oke Sekarang kita Cek Oke ini Sudah pas Sesuai Nah kalau sudah Tinggal kita export Kalau misalkan Kita mau tambahkan Yang lain Misalkan di depan Mau dikasih Apa namanya Tambahan Judul Atau apapun Edit and edit Yang lain Boleh Sesuai dengan Suara masing-masing Dan kalau sudah Tinggal kita export Lalu kita simpan Ke folder yang Kita inginkan Misalkan saya Taruh di Video Disini Oke Select folder Dan saya kasih nama Disini File nya Dan Export Export Kita Dia akan Merender Yang export Video dan audio Menggabungkan menjadi Satu file Dan Jadilah File yang Apa namanya File yang utuh Satu file Ada videonya Ada audionya Oke Begitulah Kita tinggal tunggu Sampai 100% Dan ini akan Memang-mangkuk yang lumayan lama Tapi intinya Seperti itu Cara untuk Mendownload Apa File Video Dari Google Drive Yang Dikunci Pemiliknya Hanya bisa ditonton Mudah-mudahan Kita bisa Bertemu dengan Saya Di video-video saya Berikutnya Itu saja yang bisa Saya sampaikan Kali ini Pemiliknya Saya bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video saya Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Storybox Audio Sampai jumpa